Intro Kalau gitu, ini ya Ini kan gejolaknya kan luar biasa nih Positinya terjadi menyebar di berbagai lembaga pendidikan Dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi Bahkan sampai di lembaga pendidikan keagamaan Ini kan memperhatinkan sekali Sementara di satu sisi Di satu sisi, beberapa regulasi seperti undang-undang KUHP Undang-undang Pelindungan Anak Kemudian ada Permendikbud 30 tahun 2021 Itu kan dipandang masih belum cukup Untuk menyelesaikan masalah pelecehan dan kekerasan seksual itu Nah, tapi di sisi lain Jorongan agar RUU TPKS Tindak beda dari kekerasan seksual Itu harus segera dibahas dan disahkan Tetapi, menurut informasi tadi Itu memang betul RUU TPKS itu masuk dalam prolog nas tahun 2021 Tetapi, informasi terbaru RUU TPKS tidak masuk dalam sidang panipurna Kira-kira ini gimana menurut Mbak Julia? Ini istilahnya Sudah jatuh tertipat tangga mas Kalau bisa dibilang seperti itu Karena pertama Rakyat sudah menderita karena pandemi Nah, dengan berbagai pandemi Arahnya terus kemudian Sistem ekonomi kita melemah Ditambah lagi dengan kondisi Adanya berbagai macam kasus kekerasan seksual Ditambah lagi dengan informasi yang tadi saya terima dari Mas Karyono Kalau memang RUU TPKS ini tidak masuk dalam prioritas Nah, ini yang Apa ya, saya bolehkah dibilang Miris, prihatin, patut disayangkan Mohon maaf kalau boleh saya bilang Dimana sense of crisis mereka Terhadap apa yang terjadi di rakyat Gitu loh Mas Mungkin mereka tidak merasa Karena mungkin tidak ada saudaranya Tidak ada tetangganya yang kena Kalau itu terjadi Pada saudaranya atau tetangganya Apa yang dirasakan oleh mereka Di saat mereka butuh keadilan Mereka saat butuh hukum itu hadir di tengah-tengah itu Ternyata, kok mereka mohon maaf para pejabat yang terhormat Tidak memikirkan kayak gitu Nah, jadi sangat disayangkan gitu Mas Walaupun, boleh dibilang Adanya peraturan dari Permendiput Permendiput yang terakhir 30-31 Mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan Itu paling tidak Mengisi kekosongan Mengisi kekosongan hukum Mengisi kekosongan Meskipun pasti ada pro dan kontra Tapi paling tidak Itu mengisi kekosongan Sementara KUHP kita kan belum maksimal Mas Karena KUHP kita hanya mengenal Perkosongan dan pencabulan Sementara untuk yang Kekerasan Kekerasan Sementara kekerasan seksual itu kan ada Kalau dari yang saya lihat dari Komnas Perempuan Itu ada 15 jenis Nah, itu belum masuk Belum masuk di KUHP Betul sekali Dan padahal itu yang terjadi di masyarakat Mas Itu sangat-sangat Maka semoga lah Semoga terketuk lah hatinya mereka Untuk tolong dong Prioritaskan ini Karena ini tidak menyangkut Hanya dari kejahatan Tapi impactnya apa Mas Dampaknya apa Itu mengenai siapa Itu generasi muda kita Yang kedepannya 2045 menuju Indonesia Mas Itu calon pemimpin bangsa Kenapa harus dirusak Dan tidak ada dari Dari negara Itu belum hadir Kalau saya bilang disini Belum hadir Oke, negara belum hadir Maksimal Iya Dan di sisi lain Kontrol sosial Masyarakat terhadap Persoalan keterasan seksual Kejahatan seksual Itu juga Belum maksimal Gimana menurut Bapak Yulia? Kontrol sosialnya Dari masyarakat selama ini Gimana menurut? Kita tidak bisa menyalahkan Masyarakat Masyarakat Walaupun Ini Tapi kan harus ada Harus, harus Mas Karena gini Peran sosial masyarakat kan Itu wajib Wajib Tapi mungkin harus proses Pembelajaran Karena kita berdasarkan dari Adat ketimuran Dimana ada norma-norma Ada budaya Yang istilahnya Antara budaya timur dan barat Itu kan pasti berbeda Di saat orang ditanya Misalnya gini deh Mas Kalau saya di kelas Oke, ada yang mau tertanya Atas penjelasan tadi Masa orang diem Masa murid diem Beda kalau misalnya Kita mengajar orang Di luar negeri Misalnya Oke There is an exchange question Pasti mereka mengangkat tangan Itu dari budaya Jadi mereka itu berani Untuk speak up Berani untuk menyatakan Oke Maaf Miss Saya tidak setuju Apa yang dikatakan Nah berani Nah disini Di Indonesia ini Kalau kita bilang Ada budaya permisif Jadi tidak berani Melakukan Aduh Tadi saya diginiin Sama dosen saya Itu dia gak berani Ya karena menyangkut soal air Betul sekali Padahal justru mereka yang harus kita Rangkul Lindungi Lindungi Dan support Jangan pernah takut untuk menyuarakan Kita akan kasih Ini tantangannya disini Tantangannya Tentangannya Tentangannya Betul Kenapa Kalau menurut data Komnas perempuan Ya itu Juga dari yang Dilaporkan Ya Itu Jumlahnya Masih sedikit Banyak sekali Yang Tidak berani melaporkan Karena Beberapa hal tadi Ada rasa takut Kemudian Ada Rasa malu Ini yang paling besar Malu karena itu Dianggap Membuka aib sendiri Betul Nah Kemudian yang membuat masyarakat Semakin takut lagi Ya Itu Sering kali terjadi Ketika melaporkan Malah Dari statusnya Jadi pelapor Berubah menjadi tersangka Betul sekali Ya Betul sekali Dianggap Dituduh penyebaran nama baik Ya Nah Bagaimana nih Menyelesaikan problem ini Nah Ini Balik lagi mas Masyarakat harus kritis Dan kita itu Kebetulan Misalnya Saya Akademisi Mungkin mas Karyono Jadi orang-orang yang mempunyai intelektual Terus kebetulan mempunyai bekal lah Ilmu Yang bagus Yang cukup Itu bantulah mereka Jadi untuk bantu Maksud saya Bahwa Hal itu tuh Tidak Tidak Bukan sesuatu yang Harus disembunyikan Bahkan Seharusnya apa Disuarakan Agar apa Kedepan Pelaku akan masa jerah Contoh mas Yang kemarin Mahasiswi yang Bunuh diri Di makam ayahnya Itu kan Sangat tragis Gitu Korban sudah dua kali Disuruh melakukan Aborsi Pada saat melapor Kebetulan Oknum Pasangan itu Oknum Daripada Satu institusi lah Begitu Malah melakukan apa Menyuruh untuk aborsi Pada Ini kan jauh sekali mas Di saat Institusi Pasangan tersebut Menjadi lembaga Untuk mengayomi Masyarakat Malah memberikan Instruksi yang Sangat tidak masuk akal Dan itu sudah dilakukan Dua kali Nah Kita Pertanyaan juga Ok Masyarakat sudah menjaga nih Bagaimana dengan Lembaga-lembaga lainnya Apakah sudah benar-benar Menjaga Jadi Kalau misalnya Masyarakat sudah Kontributif gitu kan Sudah kita jaga nih Kita bikin kontrol sosial Sangat bagus Tapi Yakin gak Lembaga yang bersangkutan Ini mau membantu Ini Gitu Karena bisa jadi Mohon maaf Bisa jadi Ah enggak Karena mungkin Ini tertuju Balik lagi tadi Mas Kalidol Pencernaan nama baik Karena Itu termasuk mungkin Public figure Tokoh Pejabat Segala macam Masyarakat Masyarakat Dan Sampai